Selamat datang di channel Novel Oficial. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10K subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku. Bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6681. Ada pun menggunakan Seldon Xavier untuk memeras Evene Xavier. Aku pikir kamu mengerti sekarang bahwa semuanya hanyalah permainan. Tidak peduli seberapa miskin keluarga Xavier. Kami tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Orang luar. Untuk suatu situasi. Kan? Patriark Xavier tersenyum sedikit. Kata-katanya terdengar lembut seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan. Tetapi pada kenyataannya. Pertanyaan Harvey York sebelumnya seperti pukulan pada spons. Sudut mata Harvey York berkedut. Meskipun dia tahu bahwa orang tua itu tidak mudah untuk dihadapi. Dia hanya tidak menyangka akan begitu sulit untuk dihadapi. Melihat ekspresi Harvey York tampak sedikit berubah. Patriark Xavier tertawa. Patriark Xavier tertawa. Lalu melambaikan tangannya. Tak lama kemudian. Seorang pelayan masuk sambil membawa kendi anggur kuno. Dengan dua gelas anggur kecil di sampingnya. Patriark Xavier mengambil kendi. Menuangkan dua gelas anggur. Sendiri. Lalu menyipitkan mata ke arah Harvey York dan berkata. Ayo. Tuan muda York. Coba anggur roh yang berhasil aku peroleh di pelelangan belum lama ini. Anggur roh. Harvey York sedikit mengernyit. Menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa anggur itu sepertinya sesuatu yang luar biasa. Tapi dia tidak tahu mengapa Patriark Xavier tiba-tiba mengeluarkan benda ini. Merasakan keraguan Harvey York. Patriark Xavier tertawa dan berkata. Ayo. Tuan muda York. Jangan terlalu banyak berpikir. Minum segelas anggur ini dulu. Lalu bicarakan hal selanjutnya. Jangan khawatir. Patwa itu pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan hari ini. Harvey York menyipitkan matanya. Berhenti berbicara omong kosong. Tetapi mengambil gelas anggur dan meminumnya. Setelah minum segelas anggur. Ekspresi Harvey York tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Awalnya. Bahkan seorang pria besi pun akan merasa lelah karena tembakannya yang berulang-ulang malam ini. Tapi setelah meminum segelas anggur ini, kelelahannya hilang. Apa ini? Harvey York meletakkan gelas anggurnya dan berbicara dengan penuh minat. Anggur surgawi. Patriark Xavier tersenyum. Penjual yang melelang benda ini sepertinya telah memberikan nama seperti itu. Lagi pula. Mereka masih menyebut diri mereka orang di langit. Semua orang terlihat seperti dewa. Tapi kekuatan mereka mengerikan. Keluarga Xavier mengirim ahli yang berlatih seni bela diri kuno di klan untuk menanyakan tentang berita mereka. Tetapi pada akhirnya, beberapa orang itu pergi tanpa kembali. Hanya saja. Sejauh yang aku tahu. Negara besar khas sepertinya tidak pernah memiliki keberadaan yang begitu kuat. Berbicara tentang ini. Patriark Xavier juga tampak berpikir. Apa? Apakah ini penjelasan kedua yang kamu berikan padaku? Patriark Xavier. Harvey York tidak memberi Patriark Xavier kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Patriark Xavier menatap Harvey York dalam-dalam. Dan kemudian melanjutkan. Tidak. Ini bukan penjelasan. Tetapi untuk membiarkan Tuan Muda York melihat ketulusan keluarga Xavier terlebih dahulu. Lagi pula. Keluarga Xavier memiliki semua rahasia terbesar. Dibagi denganmu. Rahasianya adalah keluarga Xavier curiga ada sisi lain di luar dunia kita. Saat berbicara. Patriark Xavier menunjuk ke langit. Patriark Xavier ingin aku mencari tahu rahasia dari apa yang disebut manusia dari luar langit dan anggur dari surga dan manusia untukmu. Harvey York cemberut. Apakah kamu pikir aku akan berjanji padamu? Tentu saja kau akan berjanji padaku. Patriark Xavier menerima begitu saja. Mulai hari ini dan seterusnya. Biarkan Yvonne Xavier memikul beban generasi muda keluarga Xavier. Harvey York sedikit terkejut. Yvonne Xavier juga terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan akan berubah begitu cepat. Mengapa dia tiba-tiba naik ke posisi itu? Dia bereaksi dengan cepat dan berkata. Orang tua. Aku tidak setuju. Bab 6682. Itu dia. Patriark Xavier melambaikan tangannya dan menghentikan kata-kata Yvonne Xavier selanjutnya. Selanjutnya, kamu bisa menganggap ini sebagai kompensasi. Atau sebagai beban yang diberikan padamu oleh keluarga Xavier. Singkatnya. Mulai saat ini. Dalam keluarga Xavier di Walsing. Kamu berada di bawah satu orang dan di atas 10 ribu orang. Bahkan sepupumu Rodrigo Xavier akan mendengarkanmu saat dibutuhkan. Dan jika tidak ada kecelakaan, kamu akan menjadi kepala keluarga Xavier di masa depan. Karena itu, Patriark Xavier menatap Harvey York sambil tersenyum. Dan berkata, Tuan Muda York, ngomong-ngomong. Aku punya saran. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mendengarkannya. Keluarga Xavier di Walsing kami kebetulan kekurangan menantu tertinggi. Selama kamu mau datang ke pintu. Kepala keluarga Xavier. Bisa disebut York di masa depan. Kan? Mata Harvey York berkedut. Wajahnya tidak bisa berkata-kata. Orang tua itu mencoba membodohi dirinya sendiri. Dan dia akan menyeret dirinya sendiri ke dalam air bagaimanapun caranya. Bagaimana? Apakah penjelasanku? Tuan Muda York puas. Patriark Xavier memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Dengan ekspresi penuh arti di matanya. Jelas bahwa selama Harvey York mengangguk. Hal berikutnya yang akan menyambutnya adalah kekayaan yang luar biasa. Evene Xavier awalnya ingin menolak. Tetapi pada saat ini wajahnya yang cantik memerah. Dan pada saat yang sama. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke satu sisi. Sudut mulut Harvey York berkedut sesaat sebelum melanjutkan. Menurutku bukan masalah besar bagi Evene Xavier untuk menjadi kepala keluarga Xavier berikutnya. Tapi nama keluarga Xavier menjadi York. Menurutku itu tidak perlu. Namun, jika Evene Xavier memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan. Langsung datang kepadaku. Saya pasti akan memberikan segalanya. Senang. Patriark Xavier mengeluarkan kontrak dan melemparkannya ke depan Harvey York. Karena Tuan Muda York adalah orang yang bahagia. Aku, Patriark Xavier, bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu. Ini adalah 10% dari saham kelompok keluarga Xavier. Dan aku akan memberikannya kepada Tuan Muda York sebagai kompensasi. Mulai hari ini, keluarga Xavier dan Tuan Muda York akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Harvey York berkata dengan wajah tak bisa berkata-kata. Kamu tidak harus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu tidak mendapatkan imbalan tanpa prestasi. Hai, Tuan Muda York. Apa yang kamu bicarakan? Patriark Xavier memiliki ekspresi lurus di wajahnya. Tanpa kamu menyapu generasi muda negara pulau. Tanpa kamu sepenuhnya menghapus aliran Sinto. Keluarga Xavier tidak bisa memanfaatkan keuntungan ini. Sekarang aku hanya memberi kamu 10% saham. Sampai batas tertentu. Keluarga Xavier telah memanfaatkannya. Jika menurut Tuan Muda York tidak pantas. Kita bisa bicara lagi. 10% tidak cukup. Hanya 20%. Juga. Kamu bisa memikirkan baik-baik saranku. Sambil berbicara. Patriark Xavier mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Harvey York terlepas dari apakah dia menandatangani kontrak atau tidak. Dia hanya memasukkan kontrak ke tangan Harvey York. Lalu berbalik dan pergi sambil tersenyum. Keesokan paginya. Pukul 8. Grup Sky Corporation. Sekelompok orang saling memandang dengan cemas. Melihat isi kontrak yang diposting Harvey York di multimedia. Dan semua orang sedikit terdiam. Setelah dengan hati-hati melihat kontraknya. Raihard berkata dengan heran. Tuan York. Apakah Patriark Xavier sudah gila? Tidak apa-apa jika dia memberimu 10% saham secara gratis. Dan juga ditentukan dalam kontrak bahwa kerjasama di masa depan antara grup Sky Corporation dan grup keluarga Xavier akan tercapai dengan harga biaya. Kontrak ini sepertinya hanya beberapa ratus kata. Tetapi kenyataannya. Nilainya setidaknya puluhan miliar. Berbicara tentang ini. Raihard tidak tahu harus berkata apa. Bab 6.683. Harvey York menghela nafas. Dan berkata. Aku juga tahu itu. Itu sebabnya aku memanggil semua orang ke sini hari ini. Mari kita lihat bersama. Ada apa dengan masalah ini? Apakah kamu ingin menandatangani kontrak? Harvey York tampak tak berdaya. Orang tua itu juga berkata. Jangan khawatir. Ini bukan mahar Ivene Xavier. Jika keluarga Xavier ingin menikahi seorang putri. Itu tidak sedikit. Mendengar hal tersebut. Suasana di lapangan menjadi semakin canggung. Semua orang tahu bahwa Ivene Xavier mengabdi pada Harvey York. Tetapi sikap Harvey York agak ambigu. Dengan 10% saham ini. Grup Sky Corporation mungkin akan terikat sepenuhnya dengan keluarga Xavier di masa depan. Aku khawatir Patriark Xavier juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memajukan hubungan antara Harvey York dan Ivene Xavier. Tyson Wood tersenyum di samping. Dan berkata. Tuan Muda York. Aku pikir saudari Ivene Xavier memperlakukanmu dengan baik. Atau kamu mungkin juga menjadi menantu tertinggi dari keluarga Xavier. Itu salah satu dari 10 keluarga teratas di negara besar. Jika kita bergabung dengan grup Sky Corporation kita. Aku khawatir. Bahkan jika kita bertemu dengan keluarga leduk. Kita semua akan bisa bertarung. Harvey York berkata dengan ringan. Apakah kamu lupa bahwa aku adalah menantu dari rumah ke rumah keluarga Jin di Mordu. Mantan menantu. Tyson Wood melengkungkan bibirnya. Tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Tuan Muda York. Meskipun aku adalah bawahanmu. Tidak pantas mengatakan hal-hal ini. Tapi tidakkah menurutmu keluarga Jin di Mordu tidak mengenalnya. Saudari Ivene Xavier sangat baik. Mendengar ini. Semua orang yang hadir mengangguk. Meskipun Rahel Hardy sangat kesal dengan apa yang terjadi hari ini. Sebagai salah satu anggota tim Harvey York. Dia harus mengakui bahwa jika Harvey York memilih Ivene Xavier. Itu pasti lebih baik daripada memilih Mendy Zimner. Melihat sikap semua orang. Sakit kepala Harvey York akan terbelah. Setelah sekian lama. Dia menghela nafas dan berkata. Oke. Jangan bicarakan ini sekarang. Kami di sini hari ini untuk membahas bisnis. Singkatnya. Apakah kita menandatangani kontrak ini? Apakah kita menerima stock kering ini? Terima. Bagaimana bisa kamu tidak menerimanya? Kali ini Tuan Muda Hai yang berbicara. Tuan Muda York. Ketika kami Group Sky Corporation datang ke Walsing. Kami merasa sedikit tidak ditemani. Kali ini. Bisa terikat dengan keluarga Xavier di Walsing akan sangat menguntungkan kami. Selain itu. Ini adalah tanda terima kasih dari keluarga Xavier di Walsing. Setelah kontrak ditandatangani. Meski kita mungkin bukan keluarga di masa depan. Setidaknya kita bisa menjaga air tetap di dalam air. Beberapa hal dapat diselesaikan dengan mudah dengan mengandalkan nama keluarga Xavier di Walsing. Tetapi jika kamu tidak menandatanganinya. Mungkin kedua belah pihak akan menjadi musuh. Harvey York sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Secara pribadi. Dia tidak terlalu peduli tentang ini. Tapi sekarang seluruh Group Sky Corporation telah datang ke Walsing. Dan seluruh timnya telah datang. Dia harus memikirkan satu atau dua hal untuk orang-orang di bawah. Selain itu. Jika kontrak ini tidak ditandatangani. Evene Xavier. Pengurus rumah tangga besar. Mungkin tidak akan kembali lagi di masa mendatang. Bagaimanapun. Dia sekarang dianggap sebagai pewaris semu dari keluarga Xavier. Harvey York juga orang yang menentukan. Karena semua saran yang dibuat oleh timnya adalah untuk menandatangani kontrak. Dia berhenti berjuang dan menelpon Evene Xavier sendiri. Karena kontrak ini akan ditandatangani. Itu harus lebih formal. Setidaknya pergilah ke rumah keluarga Xavier di Walsing untuk menandatanganinya secara langsung. Pada pukul 12 siang. Harvey York bersiap untuk datang ke rumah Xavier di Walsing sesuai kesepakatan. Setelah tiba. Harvey York menemukan bahwa Rodrigo Xavier telah pergi. Tetapi Patriark Xavier dan Evene Xavier sama-sama menunggunya. Selain itu. Ada seorang gadis tidak jauh di belakang Evene Xavier. Yang terlihat seperti mahasiswa. Terlihat seperti Evene Xavier. Dan menatap Harvey York dengan mata besar berkedip. Bab 6684. Harvey York ada di sini. Melihat Harvey York muncul. Patriark Xavier tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Harvey York setuju untuk menandatangani kontrak. Jadi senyumnya sangat hangat saat ini. Jelas. Patriark Xavier menjadi semakin puas dengan pria yang mungkin menjadi calon menantunya di masa depan. Ayo. Izinkan aku memperkenalkanmu. Yang di belakang Evene Xavier adalah cucu langsung aku dan sepupu Evene Xavier. Siawan Xavier. Mendengar ini. Harvey York menatap Siawan Xavier tanpa bisa dijelaskan. Gadis itu baru berusia 18 tahun. Dia baru saja mekar. Dan seluruh tubuhnya sangat murni sehingga tampak seperti tetesan air. Wajah penuh kolagen. Ditambah dengan sosok yang indah. Secara mengesankan merupakan gaya keinginan murni yang legendaris. Jika gaya ini dipelintir dengan santai pada perangkat lunak video pendek. Aku khawatir jumlah penggemarnya akan menjadi puluhan juta dalam sekejap. Ayo. Panggil kakak York. Evene Xavier jelas menyayangi sepupu ini. Jadi dia berkata pada Siawan Xavier saat ini. Setelah mata Siawan Xavier tertuju pada ekspresi Harvey York sejenak. Dia berkata dengan lemah, kakak ipar. Mendengar nama ini. Wajah Evene Xavier langsung memerah. Ekspresi wajah Harvey York membeku seketika. Dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia tidak tahu tujuan dari orang tua Patriark Xavier tadi. Tapi sekarang dia mengerti apa yang akan dilakukan orang tua ini. Ini untuk menemukan seseorang yang masih muda dan polos untuk menjebaknya. Melihat rasa malu Harvey York. Patriark Xavier tersenyum licik. Dan dia sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa terlalu memaksa Harvey York saat ini. Jadi dia tertawa dan berkata, Oke, Harvey York, semuanya. Jangan terlalu sopan. Ayo cepat tanda tangani kontrak. Dan lelaki tua itu akan mengajakmu makan hotpot. Aku baru saja mengirim daging sapi wakyu tingkat 5A dari negara pulau. Daging sapinya sangat gemuk. Jangan sampai ketinggalan. Alamat Patriark Xavier ke Harvey York berubah dari Tuan Muda York. Menjadi Harvey York. Yang dengan sendirinya mewakili langkah selanjutnya dalam hubungan antara kedua pihak. Pada saat ini. Harvey York mengeluarkan pena tanda tangan dengan sangat rapi. Dan menanda tangani kontrak dengan namanya. Patriark Xavier juga tersenyum dan menanda tangani tanda tangannya. Dan seseorang mengirim stempel besar keluarga Xavier untuk mencapnya. Butuh sekitar 10 menit untuk melewati serangkaian prosedur. Yang sangat cepat. Tetapi ini juga berarti bahwa grup Sky Corporation telah terikat bersama dengan keluarga Xavier di Walsing sejak saat itu. Melihat pemandangan ini. Evene Xavier tersenyum lembut. Lalu dia memanggil semua orang untuk makan hotpot bersama. Patriark Xavier bahkan mengeluarkan semua yang disebut anggur surgawi kemarin. Dan mengundang Harvey York untuk minum beberapa gelas lagi. Aku harus mengakui bahwa Harvey York masih tertarik dengan Tian Renjiu ini. Jadi dia tidak menolak. Segera. Setelah minum selama tiga putaran. Harvey York dan Patriark Xavier mengobrol. Hanya dapat dikatakan bahwa Patriark Xavier layak menjadi salah satu kepala dari 10 keluarga teratas. Dan dia layak menjadi anggota lingkaran teratas di negara besar. Apakah itu pengetahuan atau pengetahuannya? Harvey York cukup tersentuh. Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada orang sederhana yang bisa naik ke puncak dunia ini. Dan Evene Xavier menyajikan makanan untuk mereka berdua dengan wajah lembut sepanjang waktu. Ada pun siawan Xavier. Meskipun dia sesekali menyela beberapa kata. Semua pertanyaannya tidak relevan. Suasana seperti itu jarang terlihat. Setidaknya Harvey York tidak pernah menikmati suasana seperti itu di keluarga Zimmer tahun ini. Ini tidak bisa tidak membuat Harvey York merasa sedikit bingung. Melihat ekspresi Harvey York. Evene Xavier tidak mengatakan apa-apa. Tetapi mengeluarkan handuk basah untuk membantunya menyekadahinya agar sadar. Pada saat yang sama. Di kejauhan rumah keluarga Xavier. Deretan Rolls Royce culinan meraung. Bab 6685. Merayu. Tepat ketika Harvey York dan yang lainnya selesai makan dan bersiap untuk minum teh. Tiba-tiba terdengar deru mesin di pintu masuk aula samping tempat mereka makan. Pada saat yang sama. Ada juga sorakan dari petugas keamanan keluarga Xavier. Tetapi untuk beberapa alasan. Petugas keamanan yang kuat dari keluarga Xavier tidak dapat menghentikan suara mesin yang mendekat. Segera. Deretan 12 Rolls Royce culinan berhenti di pintu masuk aula samping dengan arogan. Bebatuan. Bunga. Dan tanaman di halaman semuanya hancur berantakan. Bang-bang-bang. Segera. Pintu mobil terbuka. Dan puluhan pria berseragam kamufla seturun. Semua orang ini memiliki mata yang cerah dan pelipis yang menonjol. Dan mereka semua terlihat seperti ahli seni bela diri. Selain itu. Ada lebih dari selusin elit berjas dan sepatu kulit di antara orang-orang ini. Semuanya memiliki temperamen yang luar biasa. Segera setelah itu. Dua sekretaris wanita menggairahkan berjalan ke kursi belakang mobil utama. Membuka pintu kursi belakang. Dan kemudian melihat seorang pria mengenakan jas dan menyisir. Unggungnya. Dia tampak mirip dengan dewa judi pria dengan temperamen Chow Yun-fat diturunkan dari serial tersebut. Dia melihat sekeliling rumah keluarga Xavier. Lalu mencibir. Dan berkata. Di mana lelaki tua patriark Xavier itu. Katakan padanya. Sherlock. Keluarga Xavier dari Amerika Serikat. Datang mengunjungi orang tuanya. Aku berharap dia tidak hari ini tahun depan. Tidak ada hadiah setiap tahun. Saat suara itu masuk. Seluruh aulah samping langsung sunyi. Secara khusus. Ketika dia mendengar kata-kata konsorsium keluarga Xavier di Amerika. Sherlock, Del, bahkan wajah patriark Xavier sedikit tenggelam. Ada pun Yvonne Xavier dan Xiaowan Xavier. Apalagi. Ekspresi mereka sangat jelek. Segera setelah itu. Dalam suasana hening di aula. Terdengar suara langkah kaki yang kacau. Dan segera. Harvey York melihat seorang pria ras campuran masuk. Dia melepas kacamata hitam di wajahnya. Cerutu tebal tergantung di mulutnya. Dan dia juga mengenakan mantel parit berberi. Dia tampak seperti dewa judi yang hidup. Dan orang-orang yang mengikutinya. Apakah mereka master hebat atau elit itu? Semuanya memiliki wajah serius. Dan mereka sengaja tertinggal setengah langkah. Dalam situasi ini. Semua orang dapat melihat bahwa ini adalah Sherlock. Patriark Xavier terlihat jelek saat ini. Tetapi dia tidak cocok untuk berbicara. Yvonne Xavier berdiri dengan wajah dingin. Menatap pria itu dari atas ke bawah beberapa kali. Dan berkata. Tuan Sherlock. Maaf. Sepertinya kami tidak mengenalmu. Kami sedang makan. Bisakah kamu pergi? Juga. Sebelum kamu pergi. Kamu mungkin harus memberikan penjelasan tentang intrusi paksa ke rumah keluarga Xavier. Kalau tidak. Aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar. Merasakan kekuatan dalam kata-kata acu-ta'acu Yvonne Xavier. Patriark Xavier menghela nafas dalam hatinya bahwa dia tidak memilih orang yang salah. Jadi dia tidak berbicara saat ini. Harvey York memicinkan mata melihat pemandangan ini. Minum teh puer sambil menunggu dengan tenang. Cek cek cek. Yvonne Xavier. Yvonne Xavier. Sherlock mencibir. Aku mendengar sebelumnya bahwa keluarga Xavier di Walsing tiba-tiba membiarkan pecundang mengambil alih. Aku pikir aku salah dengar. Aku tidak menyangka itu benar. Namun. Karena kamu adalah pewaris keluarga Xavier di Walsing. Kamu harus tahu bahwa konsorsium keluarga Xavier di Amerika Serikat bukan hanya salah satu dari delapan konsorsium besar di Amerika Serikat. Tetapi juga satu-satunya konsorsium Cina di Amerika Serikat. Serikat. Yang paling penting adalah konsorsium keluarga Xavier adalah tuan dari keluarga Xaviermu. Bab 6.686. Keluarga Xavier di Walsing kamu adalah pengikut konsorsium keluarga Xavier di Amerika Serikat. Melihat tuannya telah kembali. Bukannya berguling ke samping dan berlutut. Kamu berteriak di sini. Sistem macam apa itu? Patriark Xavier. Orang tua. Bukankah dia mengajarimu bagaimana berperilaku? Sikapmu membuat kami keluarga Xavier di Amerika Serikat sangat sedih. Lagi pula. Anjing tidak akan menggigit pemiliknya saat sudah dewasa. Tapi kamu menggonggong di sini. Karena itu, Sherlock menggelengkan kepalanya. Seolah-olah dia telah membesarkan anjing yang salah. Yang paling penting adalah bahwa keanehan Hindan yang dan kata-kata seperti itu sebenarnya ditujukan pada keluarga Xavier di Walsing. Salah satu dari sepuluh keluarga teratas di negara besar ha. Sementara orang-orang mencengangkan. Mereka juga secara tidak terlihat menggambarkan kekuatan konsorsium keluarga Xavier di Amerika Serikat. Wajah Patriark Xavier juga sangat jelek dalam sekejap. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya. Ivane Xavier sudah mendengus. Dan berkata. Konsorsium keluarga Xavier. Hanya yang disebut konsorsium yang menghasilkan banyak uang dengan mengkhianati negara dan mencari kemakmuran setelah keluarga Xavier berteman dengan musuh asing dan melupakan leluhur mereka. Setelah berguling ke Amerika Serikat. Sekarang kamu benar-benar berani datang ke wilayah negara besar ha kami untuk mengalahkan tuan rumah. Kamu benar-benar anjing pemberani. Oh. Apakah ini mengancamku? Aku sangat takut. Sherlock tampak ketakutan. Ivane Xavier. Jangan membuat kesalahan. Saat itu, cabang kami dianggap sebagai garis langsung dari keluarga Xavier di Walsing. Juga, saat kita pergi ke Amerika Serikat, semuanya untuk perkembangan keluarga, untuk kelanjutan dan kekuatan keluarga. Dan milikmu hanyalah pengawas yang tertinggal. Kenapa? Puluhan tahun telah berlalu. Apakah kamu lupa identitasmu? Pikirkan kamu telah berbalik dan menjadi master. Cak cak cak. Indan yang di wajah Sherlock menjadi lebih buruk. Haruskah aku katakan. Kalian sangat luar biasa. Ivane Xavier sedikit mengernyit. Dan berkata. Aku tidak peduli apa yang ingin kalian lakukan. Keluar sekarang. Bicaralah dengan grup jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Terus melecehkan keluarga Xavier. Aku akan melapor ke polisi. Minyak pendek. Lapor ke petugas. Aku lebih takut. Sherlock memiliki keluhan di wajahnya. Aku bilang Patriark Xavier. Tidak. Aku juga harus memanggilmu Paman Xavier. Kan? Aku khawatir tidak baik bagi ahli waris yang kamu pilih untuk tidak menyambutku sebagai tuan. Aku datang menemuimu dengan hubungan keluarga yang tahan lama. Yang ini pasti saudaraku Xiaowan Xavier. Kan? Ayo. Saudara. Beriku pelukan. Sambil berbicara. Sherlock berjalan maju dengan wajah penuh semangat. Ingin memeluk Xiaowan Xavier. Wajah Xiaowan Xavier menjadi pucat karena ketakutan. Dan dengan cepat bersembunyi di belakang Harvey York saat ini. Beberapa anggota keluarga Xavier juga datang dengan cepat saat ini. Mencoba menghentikan kesombongan Sherlock. Sherlock. Apakah menurutmu karena kamu keturunan campuran? Kamu tidak dapat memahami ucapan manusia. Wajah Yvonne Xavier penuh amarah. Tanpa kompromi. Di tempat kami. Tidak ada yang menyambutmu. Keluar. Gulung sejauh yang kamu bisa. Jika kamu tidak pergi. Jangan salahkan orang-orangku karena bersikap kasar. Sambil berbicara. Yvonne Xavier bertepuk tangan. Dan segera ada lebih dari selusin tuan dari keluarga Xavier. Semuanya memiliki ekspresi tegas di wajah mereka. Jelas. Selama ada perbedaan pendapat. Akan ada pertengkaran besar. Tes tes tes. Bukankah ini suku guru yang dilatih oleh keluarga Xavier? Mengapa kamu masih menggunakan metode tradisional ini di zaman ini? Sherlock tampak jijik. Kalian benar-benar tidak bisa mengikuti waktu. BAP 6687. Kamu tahu. Sekarang di negara kita. Membudidayakan preman semacam ini adalah dengan menyuntikkan cairan obat genetik secara langsung. Yang berhasil akan menjadi preman. Dan yang gagal akan dibuang ke tempat sampah. Dibutuhkan lebih dari 10 tahun bagimu untuk mengolah master seni bela diri kuno seperti itu. Hanya butuh 10 hari bagi kami untuk mengolah ahli genetika. Itu saja. Bagaimana keluarga Xavier di Walsing bisa melawan kami? Sherlock memiliki pandangan sarkasme dan penghinaan. Jelas bahwa dia hanya memandang rendah keluarga Xavier. Dan bahkan metode primitif negara besar ha. Dalam kognisinya. Hanya sarana genetik Amerika Serikat yang tak terkalahkan. Hei. Jika aku tahu bahwa keluarga Xavier di Walsing melakukannya dengan sangat buruk. Aku akan menyiapkan 10 atau 8 pengawal untukmu. Aku bisa menjagamu ketika kamu masih hidup. Dan kamu bisa menjagamu setelah kematian. Mengatakan ini. Sherlock tertawa dengan tidak hati-hati dan arogan. Orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan ekspresi yang bermakna dan menyenangkan saat ini. Sekelompok ahli seni bela diri kuno dari keluarga Xavier di Walsing melihat ke depan dengan wajah pucat. Jelas bahwa kata-kata Sherlock tidak hanya menghina keluarga Xavier di Walsing. Tetapi juga menginjak-injak master seni bela diri kuno mereka yang bangga menjadi debu. Ekspresi Patriark Xavier menjadi gelap saat ini. Tapi sebelum dia bisa berbicara. Ivene Xavier berkata perlahan dengan wajah dingin. Sherlock. Apakah kamu yakin ingin memprovokasi seluruh keluarga Xavier di Walsing seperti ini? Apakah kamu pikir kamu bisa membuat kami kesal dengan melakukan ini? Membuatmu marah? Sherlock tersenyum lembut. Kenapa aku harus memprovokasimu? Kamu adalah eksekutif tingkat tinggi dari keluarga Xavier di Walsing. Dan sepertiga dari satu hektare tanah di Walsing adalah wilayahmu. Jika salah satu dari kalian tidak berjalan dengan baik, bagaimana jika kalian membunuhku? Namun, kata-kata Sherlock terdengar seperti dia sangat ketakutan. Tetapi sebenarnya ekspresinya setengah tersenyum. Jelas menggoda Ivene Xavier. Ivene Xavier bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa gagal? Memahami arti Sherlock. Saat ini dia berkata dengan wajah muram. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Keluar. Sekarang. Segera. Segera. Sherlock berkata dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Aku berbicara tentang Ivene Xavier. Tidak peduli apa yang kamu katakan tentang grup kami. Kami semua berasal dari Amerika Serikat. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk mengusir orang seperti ini? Bukankah negara besar ha adalah peradaban lima ribu tahun dan tanah etiket? Apa? Aku tuan tamu. Kenapa kamu tidak mentraktirku makan? Permisi. Ivene Xavier terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tetapi melambaikan tangannya dan berkata. Usir dia. Berani melawan. Jangan tunjukkan belas kasihan. Mendengar ini. Lebih dari selusin master seni bela diri kuno keluarga Xavier melangkah maju dengan ekspresi dingin. Mereka diejek berulang kali barusan. Dan mereka sudah penuh amarah. Secara alami. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sekarang. Tes tes tes. Akhir-akhir ini. Pelayan berani menggigit tuannya kembali. Langkah dan berharga. Semangat itu terpuji. Sherlock menyipitkan matanya dan melangkah maju selangkah demi selangkah saat ini. Wajahnya yang menyamping penuh dengan sarkasme. Keluarga Xavier di Walsing sangat berani sehingga tidak memberiku muka. Awalnya. Aku berencana untuk bergaul denganmu sebagai orang biasa. Tapi yang didapatkan sebagai balasannya memang ejekan dan keterasingan. Karena ini masalahnya. Aku akan berhenti berpura-pura. Dan aku akan menunjukkan kartuku. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan akun denganmu. Selain itu. Setelah akun diselesaikan. Aku akan mengambil kembali semua yang hilang dari garis keturunan kita. Bab 6688. Menghitung. Apakah ada akun di antara kita yang perlu diselesaikan. Yvonne Xavier menatap wajah Sherlock dan berbicara dengan suara yang dalam. Jangan terlalu banyak bermain. Kenapa tidak? Sherlock menyemprotkan cincin asap besar ke wajah Yvonne Xavier. Garis keturunanmu bersekongkol untuk merebut harta milik seluruh keluarga Xavier di Walsing. Sekarang kamu benar-benar akan memalingkan muka dan menyangkal siapapun. Ini tidak semudah itu. Aku kembali kali ini untuk memberitahumu bahwa kamu harus dengan patuh menyerahkan kembali keluarga Xavier di Walsing. Atau, aku akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Hanya saja ketika aku bergerak. Aku khawatir seluruh prosesnya tidak akan terlihat bagus. Yvonne Xavier tertawa ringan ketika mendengar kata-kata itu. Dan saling berhadapan. Barang-barangmu. Ketika garis keturunanmu meninggalkan negara besar ha. Hanya ada satu roti yang tersisa di keluarga Xavier. Keluarga Xavier saat ini dikelola oleh bidang pekerjaan kami. Apakah ada hubungan setengah uang denganmu? Emosi. Nalar. Dan hukum tidak ada hubungannya denganmu. Mengandalkan membuka mulut untuk mengambilnya kembali. Menutup semuanya. Siapa yang memberimu wajah ini? Sherlock terkekeh dan berkata. Menurutmu. Jika aku tidak yakin. Aku akan kembali. Apakah aku akan muncul di sini? Mendengar kata-kata percaya diri Sherlock. Harvey York sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kepercayaan pada kata-kata Sherlock. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin seseorang menjadi begitu sombong jika dia tidak memiliki kartu tertentu. Apa? Ayah Amerikamu memberitahumu bahwa jika kamu datang dengan bintang dan garis bendera Amerika. Kamu bisa menjadi tidak bermoral. Sebagai anggota keluarga kaya. Yvonne Savier tahu betul bahwa kedua belah pihak sudah mulai bertarung secara terbuka dan diam-diam hanya dalam beberapa kata. Setelah pertempuran seperti ini di mana kamu tidak maju atau mundur. Dia tidak memiliki niat untuk menyerah. Karena begitu dia mundur. Pihak lain akan membuat satu inci pun. Jika kamu ingin bersaing untuk segalanya di keluarga Savier di Walsing. Kamu bisa datang ke sini. Tapi sebaiknya aku memberitahumu sebelumnya. Jika kamu melakukan ini. Kamu tidak hanya tidak akan mendapat manfaat. Tetapi kamu juga akan dikutuk. Mungkin. Pada saat itu. Yang disebut keluarga Savier dari Amerika Serikat masih harus berlutut di depan kami. Lagi pula. Keluarga Savier di Walsing bersedia menerimamu lagi. Tetapi kamu mengolahnya dalam delapan kehidupan. Cek cek cek. Mendengar kata-kata Yvonne Savier. Sherlock menggelengkan kepalanya. Tampaknya konsorsium kita terlalu rendah hati selama bertahun-tahun. Sedemikian rupa sehingga keluarga Savier di Walsing tidak hanya menolak untuk mengakui bahwa mereka diintimidasi ketika bertemu kami. Tetapi bahkan berani mengancam mereka. Ini adalah gangguan kesadaran diri. Ini adalah penyakit yang perlu disembuhkan. Dan sekarang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah mengatakan ini. Sherlock mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya dengan jepret. Seiring dengan gerakannya. Dia melihat seorang pengacara dengan jas dan sepatu kulit. Memegang komputer tablet di tangannya. Langsung menyalakan layar proyeksi. Dan memutarnya di TV di aula samping. Harvey York menyipitkan matanya dan melihat gambar-gambar di dalamnya. Gambar-gambar itu adalah tagihan atau kontrak. Serta berbagai catatan transfer. Melihat semua ini. Evene Savier berkata dengan ekspresi yang agak dingin. Ini adalah kemampuanmu untuk mendapatkan beberapa rahasia bisnis keluarga Savier. Sayang sekali. Mengandalkan ini. Kamu ingin mengancam kami. Ini belum gelap. Kenapa kamu mulai bermimpi? Mimpi. Sherlock mengulurkan jari telunjuk kanannya. Tidak tidak tidak. Aku harap kamu dapat melihat dengan jelas. Ini adalah bukti kuat dari kerjasama kamu dengan negara pulau. Bab 6689. Bukti kerjasama yang kuat dengan penduduk pulau. Mata Evene Savier berkedip sedikit. Apa maksudmu? Rodrigo Savier juga berbicara pada saat ini. Dan berkata dengan tenang. Ini hanyalah kontrak bisnis biasa. Bisnis keluarga Savier ada di seluruh dunia. Tidak ada yang istimewa dengan mengeluarkan ini. Tetapi meskipun dia mengatakan itu. Rodrigo Savier sedikit menggoyangkan tangan kanannya. Ini adalah beberapa kontrak yang mereka tanda tangani saat mereka menipu jalan para dewa kali ini. Awalnya. Setelah kejadian tadi malam. Semuanya akan dihancurkan. Namun entah kenapa. Beberapa foto jatuh ke tangan Sherlock. Masalah ini bukan masalah besar. Dan Harvey York juga meletakkan cangkir tehnya saat ini. Menyipitkan mata pada benda-benda di layar. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Wajah Patriark Savier juga tenggelam. Dan sepertinya ada beberapa garis hitam di dahinya. Menyadari perubahan ekspresi semua orang. Sherlock tertawa dan memberi isyarat kepada pengacara untuk mulai bertukar gambar. Saat beralih. Sherlock berkata dengan penuh minat. Kami sepenuhnya menyadari kecurangan keluarga Savier di Walsing kamu terhadap para dewa kali ini. Masalahnya. Orang lain tidak tahu. Lagi pula. Keluarga Savier di Walsing kamu dengan sengaja menghapus banyak berita untuk mencegah orang mengetahui metodemu. Namun. Tidak peduli seberapa cepat kamu. Tidak ada cara untuk langsung mengirim orang ke negara pulau untuk menghapus semuanya. Jadi. Barang-barang ini jatuh ke tanganku. Dan hal-hal ini dapat membuktikan bahwa keluarga Savier di Walsing kamu tidak hanya memiliki kerjasama yang mendalam. Dengan penduduk pulau. Tetapi juga mencoba mentransfer beberapa aset inti keluarga Savier. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah. Kepada penduduk pulau. Begitu berita ini keluar. Aku khawatir tidak banyak orang yang akan mendengarkan penjelasanmu. Semua orang setuju. Kamu tahu musuh di dalam dan di luar. Dan kamu telah melupakan leluhurmu. Mendengarkan pembicaraan Fasis Sherlock. Yvonne Savier dan yang lainnya melihat foto di layar. Ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Setelah hal-hal ini bocor. Tidak ada cara untuk menjelaskannya dengan jelas. Memikirkan hal ini. Hati Yvonne Savier tenggelam. Rubah tua seperti Patriark Savier selalu memiliki wajah jelek. Rodrigo Savier menyipitkan matanya. Bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Semuanya. Bagaimana menurutmu? Jika aku secara khusus membantumu mengadakan pertemuan pers. Setelah menerbitkan hal-hal ini. Pekerjakan beberapa penduduk pulau untuk keluar dan mengatakan yang sebenarnya. Apakah menurut kamu media domestik akan kewalahan? Sherlock tersenyum main-main. Di negara besar ha. Baik online maupun offline. Ada cukup banyak anak muda yang marah. Begitu mereka mengetahuinya. Sepuluh keluarga teratas yang menganggap diri mereka sebagai idola dan tulang punggung negara besar ha. Justru mengambil inisiatif untuk menjual negara besar ha. Apakah menurutmu orang-orang itu akan meledakan keluarga Savier di Walsing secara langsung? Bahkan jika hukum raja negara besar ha tidak berguna bagimu. Kamu masih akan dipermalukan. Dan kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk berada di peringkat sepuluh besar. Dan begitu aku jatuh ke posisi sepuluh besar. Aku tidak perlu bergerak. Di wilayah negara besar ha. Ada banyak kekuatan dan keluarga. Yang akan berkerumun seperti serigala dan memusnahkan keluarga Savier di Walsingmu. Karena itu, Sherlock menatap Yvonne Savier dan yang lainnya dan mencibir. Dengar. Meskipun aku jauh di Amerika Serikat. Aku tidak melupakan strategi-strategi negara besar ha dan memenangkan ribuan mil. Bagaimanapun. Beberapa hal telah dilakukan. Dan kamu tidak akan pernah bisa menghapusnya selama sisa hidupmu. Haruskah aku berterima kasih karena telah mempersiapkan kesempatan yang begitu baik untukku. Bab 6690. Mendengar kata-kata kemenangan Sherlock. Wajah cantik Yvonne Savier menjadi gelap dan berkata. Sherlock. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ancam kami dengan hal yang tidak perlu. Harus punya. Sherlock mengangkat bahu. Apakah ada. Kamu tidak tahu. Tidak peduli apa tujuanmu. Kontrak ini ditulis hitam putih. Dan kamu tidak menanda tanganinya. Mungkinkah aku yang menanda tanganinya. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Kamu tidak tahan. Wah. Aku hanya ingin mengingatkan kamu bahwa keluarga Savier di Walsing kamu adalah ras negara besar ha apa. Apakah kamu takut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bersih itu bersih. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bersih. Mungkin. Pengungkapan rahasiaku membantu negara besar ha menemukan keluarga kelas menengah yang telah mengintai selama bertahun-tahun. Berbicara tentang ini. Sherlock tertawa jahat. Betapa buruk ekspresinya. Kami dapat menjelaskan sebab dan akibat dari kejadian ini dengan jelas. Melihat wajah jahat Sherlock. Rodrigo Savier mau tidak mau berbicara. Ini masalah besar bahwa keluarga Savier di Walsing membongkar rahasia mereka. Selain itu. Kami tidak keberatan mengambil kesempatan ini untuk mengekspos wajahmu sama sekali. Sehingga semua orang di dunia akan tahu hal seperti apa keluarga Savier di Amerika Serikat. Betul sekali. Yvonne Savier juga sedang melihat Sherlock saat ini. Bersiap untuk belajar dari keterampilan orang barbar untuk mengendalikan orang barbar. Dibandingkan dengan moralitas burukmu. Garis keturunanmu bisa menghasilkan banyak uang di Amerika Serikat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah seorang pengkhianat. Ini benar-benar kekacauan besar. Dan tidak baik untuk siapapun. Apakah kamu tidak terlalu naif? Sherlock memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Dia maju selangkah. Menatap Yvonne Savier dengan cermat. Dan kemudian menunjuk dirinya sendiri. Nona Yvonne Savier. Perhatikan baik-baik. Aku adalah ras campuran. Ras campuran yang nyata. Ibuku orang Amerika keturunan murni. Apakah menurutmu orang-orang sepertiku peduli dengan ancamanmu yang lemah? Aku mengungkap urusanmu. Dan kamu tidak akan bisa tinggal di negara besar ha. Dan bahkan jika masalah kita terungkap. Selain dibahas selama beberapa hari. Dapatkah ada konsekuensi lain? Tidak. Bahkan mulai sekarang. Orang Amerika akan lebih mempercayai kita. Kami. Agar kamu mengungkapkan warna asli kami. Kami tidak berharap apa-apa. Berbicara tentang ini. Sherlock sedikit menyeringai. Dengan ekspresi bahwa aku tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Dan kamu dapat menggigit aku jika kamu memiliki kemampuan. Kami tidak peduli dengan ancamanmu. Dan apa yang akan kulakukan bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Sherlock tampak puas saat ini. Tidak peduli dari sudut mana kamu melihatnya. Tidak ada dari kalian yang menjadi lawan kami. Tidak ada cara untuk menolak permintaan kami. Karena konsekuensi itu. Kamu tidak tahan. Yvonne Xavier menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Apakah kalian semua bersedia melakukan hal-hal tanpa pamri? Sherlock mencibir dan berkata. Benar-benar tanpa pamri. Tapi itu lebih baik daripada memberikan harta itu kepada para pelayan. Bukan. Singkatnya. Kamu harus berlutut. Atau tuan muda ini akan menghancurkanmu sepenuhnya. Tidak ada cara ketiga untuk pergi. Menyerahkan dirimu pada takdirmu. Mendengar ini. Yvonne Xavier tampak kedinginan. Sherlock. Apakah kamu akan melawan kami selamanya? Abadi. Sherlock tersenyum. Kamu sedikit salah. Di mataku. Hanya kamu yang akan mati. Tidak hanya aku tidak akan mati. Tetapi manfaatnya tidak terhitung. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.